Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogengki deska nihongo gambaro des pada video kali ini nihongo gambaro akan bersama Minasang belajar mengenai buku Minano nihongo bagian 1 video sebelumnya saya sudah membahas sampai bab 3 cuma karena terkendala sesuatu hal jadi tidak dilanjutkan dan sekarang saya akan berniat melanjutkan dari bab 1 sampai bab 25 karena video bab 1 sampai 3 sudah ada maka saya akan melanjutkan dari bab 4 ya sebelum mulai belajar jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel saya ya sebelum mulai pelajaran bab 4 kita akan lihat dulu kosa kata yang ada di bab 4 berikut kosa katanya Okimas bangun Nemas tidur Hatarakimas bekerja Yasumimas libur atau istirahat Benkyo simas belajar Depato departemen store atau mall ya Ginko bang Yubing kyoku kantor pos Toshokang perpustakaan Bijutsukang gedung kesenian Ima sekarang Ji jam Jikang jam Jadi kalau Ji ini menunjukkan pukul berapa kalau Jikang menunjukkan jangka waktu Fung atau bung menit Hang itu setengah bisa untuk menggunakan setengah dalam perhitungan jam ya Nanji jam berapa Nanjikang berapa jam Nanpung menit keberapa Gozeng waktu sebelum jam 12 siang Gogo waktu setelah jam 12 siang ya istilahnya AM dan TM Asa pagi Hiru siang Bang atau Yoru malam Ototoi dua hari yang lalu Kino kemarin Kyo hari ini Asta besok Asate lusa Kesa tadi pagi Kombang malam ini Yasumi libur atau istirahat Mai Asa setiap pagi Mai Bang setiap malam Mai Nici setiap hari Getsuyobi Senin Kayobi Selasa ini nama-nama hari Minasang ya terus Yasuyobi hari Rabu Mukuyobi hari Kamis Kinyobi hari Jumat Doyobi hari Sabtu dan Nichiyobi hari Minggu Nanyobi hari apa Banggo nomor Nanbang nomor berapa Kara dari Made sampai Naninanito dan Taiheng desene sangat menyusahkan ya Eto A untuk memikirkan sesuatu Onegaisimasu minta tolong Ichiji jam 1 dan ini untuk menunjukkan jam ya Minasang sampai jam 12 Ichiji jam 1 Niji jam 2 Sangji jam 3 dan jam 4 itu Yoji Minasangnya diingat Yoji Goji jam 5 Rokuji jam 6 Shichiji jam 7 Hachiji jam 8 Kuji nah perhatikan jam 9 itu Kuji Juji jam 10 Juichiji jam 11 Juniji jam 12 Ipung menit dan ini untuk menit ya Minasang Minasang bisa lihat nanti file-nya akan saya sertakan di link deskripsi untuk bisa di download New York ini nama kota di Amerika New York New York Peking Beijing London London Bangkok Bangkok Los Angeles Singapura Singapura Jakarta Jakarta Saudji Arabia Arab Saudi Egy Puto Mesir Toruko Turki Sekian kosa kata dari bab 4 Minasang Sekarang kita lanjut pembahasan pola kalimat yang ada di bab 4 Pola kalimat yang pertama ima nani nani ji nani nani fung des Jadi pola kalimat ini adalah untuk menunjukkan atau mengucapkan waktu atau jam ima artinya sekarang ji artinya jam fung ini artinya menit ini semua jam jam berapa menit keberapa ada di file kosa kata sebelumnya kita lihat sekarang jam 10 sekarang jam 10 berarti ima juji jupung des ima juji jupung des sekarang jam 4 30 ima yoji sang jupung des diingat diingat pening ucapannya adalah jamnya dulu baru menitnya ima yoji sang jupung des sekarang jam 4 30 ini pembahasan mengenai jam ya Minasang selanjutnya kita masuk ke gozeng atau gogo gozeng ini adalah istilahnya sebutannya AM kalau gogo ini PM gozeng itu jam 12 malam sampai jam 12 siang kalau gogo ini kebalikannya dari jam 12 siang sampai jam 12 malam gozeng itu AM gogo itu PM kita lihat jam 2 15 siang berarti ini ada tadi kelewat sekarang jam 4 30 penyebutannya juga bisa ima yoji hang des kita masuk ke kalimat yang ini jam 2 15 siang berarti penyebutannya gogo itu paling awal Minasang gogo niji ju gofung des jam 2 15 siang jam 4 40 pagi paginya dulu yang disebut gozeng yoji yang jupung des jadi pagi jam 4 lewat 40 menit untuk bertanya waktu gunakan nanji deska jam berapa sekarang kalau dari jam berapa berarti nanji karadeska nanti kita pelajari di akhir penjelasan ini sekarang jam berapa berarti ima nanji deska ingat untuk bertanya mengenai jam sebutkan ima nanji deska kita lanjut ke rumus yang selanjutnya rumus yang kedua kata kerja bentuk mas nah apa sih artinya mas ini nanti kalian minasang mempelajari bahwa dalam belajar bahasa Jepang itu ada bentuk sopan ada bentuk jadi kata kerja akan berubah seriring dengan fungsinya dalam kalimat tersebut yang akan kita pelajari dalam rumus ini adalah kata kerja bentuk mas mas ini maksudnya apa berfungsi menunjukkan rasa hormat atau dia merupakan kata kerja yang bentuk sopan mas ini akan berubah apabila kalimatnya menjadi negatif atau lampau kita lihat perubahannya bentuk sekarang atau akan jadi ini belum terjadi atau ya belum terjadi minasang ya belum terjadi atau akan terjadi okimas okimas dia bentuk positif bentuk lampau maksudnya masnya dirubah menjadi mas menjadi okimasta maksudnya apa kalau okimas itu bangun kalau okimasta menjadi sudah bangun negatif yaitu okimas masnya berubah menjadi maseng ya okimas okimaseng artinya tidak bangun okimas ya ini bentuk negatif lampau okimas ya disini kita lihat okimas menjadi okimaseng nah masengnya ditambah desta menjadi okimaseng desta tidak bangun tadi ya tadi tidak bangun maksudnya tidak bangunnya sudah terlewat atau sudah lampau ya kita lihat kata kerja yang kedua yasumimas yasumimas artinya libur atau beristirahat bentuk lampaunya adalah yasumimasta sudah libur atau sudah istirahat bentuk negatifnya adalah yasumimaseng tidak libur atau tidak beristirahat bentuk negatif lampaunya adalah yasumimaseng desta ya nah itu perubahan kata kerja bentuk emas kita lihat contoh kalimat ya penggunaan penggunaan kata kerja bentuk emas ya fungsinya dari kata kerja bentuk emas minaseng harus pahami bahwa membicarakan suatu kenyataan atau suatu kebiasaan jadi ya apabila digunakan untuk mengucapkan kebiasaan itu harus dalam bentuk emas tidak bisa bentuk emasta ya karena suatu kebiasaan itu berlanjut terus-menerus dan masih dikerjakan ya membicarakan suatu kenyataan ya ini suatu fakta atau suatu kenyataan kita lihat setiap hari saya bangun jam 6 setiap hari mainichi jam 6 rokuji okimas ya berarti nah ini kenapa ada huruf ini nanti kita pelajari di penjelasan berikutnya setiap hari saya bangun jam 6 besok saya bekerja pada jam 8 disini adalah hatarakimas tidak bekerja menjadi hatarakimasen setiap hari tidur jam berapa mainichi nanjini nemaska setiap hari saya tidur pada jam 9 berarti mainichi watashiwa kuji nemas ya setiap hari mainichi saya tidur ya nemas pada jam 9 kuji ya berarti mainichi watashi kuji nemas ya minasang perhatikan bahwa kata kerja selalu ditempatkan di akhir kalimat ya oke ini rumus nomor 2 kita lanjut penjelasan berikutnya keterangan waktu partikel ni dan kata kerja nah disini ada istilahnya ini partikel ni ya partikel ni disini fungsinya untuk menunjukkan keterangan waktu minasang ya partikel ni akan mempunyai beberapa macam fungsi tapi yang menjadi titik berat dalam pembahasan bab 4 ini adalah fungsinya untuk menunjukkan keterangan waktu ya penggunaan partikel ni yang pertama untuk keterangan waktu yang menggunakan angka nah ini apabila keterangan waktunya ada angkanya contohnya jam 2 tanggal 5 bulan 6 tahun 2020 dan lain-lain dia harus menggunakan partikel ni contohnya setiap hari saya bangun pada jam 6 nah ini jam 6 rokuji maka pada jam 6 itu menjadi rokuji kita lihat kalimat bahasa jepangnya watashiwa mainichi rokuji ni okimasu saya bangun setiap hari pada jam 6 saya datang ke jepang pada tanggal 2 juli watashiwa shichigatsu futsukani nihonge kimasta tanggal 7 bulan 7 adalah shichigatsu tanggal 2 itu adalah futsuka berarti futsukani gitu ya watashiwa shichigatsu futsukani nihonge kimasta saya datang ke jepang pada tanggal 2 juli ya tadi penggunaan partikel ni yang fungsi pertama fungsi kedua untuk keterangan waktu yang menunjukkan hari partikel ni boleh dipakai boleh tidak jadi kalau hari itu boleh dipakai atau tidak minasang ya contohnya saya libur pada hari jumat berarti watashiwa kinyobini yasumimas disini partikel ni digunakan kita lihat contoh kalimat yang kedua watashiwa getsyobini jakarta ikimas saya pergi ke jakarta pada hari senin disini dilihat partikel ni saya masukkan ke dalam tanda kurung ini menunjukkan bahwa boleh dipakai boleh tidak watashiwa getsyobi jakarta ikimas seperti itu boleh kita lihat selanjutnya fungsi partikel ni yang selanjutnya yaitu untuk keterangan waktu yang tidak menunjukkan bilangan maksudnya tidak ada bilangan seperti contohnya besok kemarin lusa tahun depan minggu depan dan lain-lain tidak ada bilangan dalam kata keterangan waktu tersebut maka partikel ni itu tidak usah dipakai contohnya besok saya bekerja besok bahasa jepangnya adalah hasta bekerja hatarakimas berarti watashiwa hasta hatarakimas saya bekerja besok atau besok saya bekerja contoh selanjutnya tahun depan saya pergi ke jepang watashiwa rainen nihong ikimas bisa dilihat disini rainen rainen karena dia tidak menunjukkan angka tidak ada angka merupakan keterangan waktu yang tidak ada angkanya maka partikel ni ini tidak usah dipakai watashiwa rainen nihong ikimas saya pergi ke jepang tahun depan itu minasan penjelasan mengenai partikel ni kita lihat penjelasan selanjutnya nani nani kara nani nani made kara ini artinya adalah dari untuk menjelaskan titik awal waktu atau tempat suatu kegiatan atau kejadian kalau made ini sampai untuk menjelaskan titik akhir waktu atau tempat dari suatu kegiatan kita lihat misal saya belajar dari jam 8 sampai jam 12 maka bahasa jepangnya adalah watashiwa hachiji kara juniji made benkyo shimas hachiji kara dari jam 8 juniji made sampai jam 12 belajar benkyo shimas kita lihat contoh yang selanjutnya bank buka dari senin sampai jumat ginko wa getsyo bi kara kinyo bi made desu bank itu dari hari senin sampai hari jam sampai hari jumat dari rumah sampai kantor 1 jam berarti uci kara kaisa made ichi jikang des uci kara dari rumah kaisa made sampai perusahaan atau kantor 1 jam ichi jikang des begitu minasang ini penjelasan mengenai kara dan made rumus yang selanjutnya disini partikel to partikel to disini artinya adalah dan fungsinya untuk menyebutkan satu persatu kata benda yang ada di dalam kalimat misal contohnya anggur dan jeruk hari minggu dan senin hari sabtu dan minggu ramen dan udon dan lain-lain yang minasang ya kita lihat bank liburnya hari sabtu dan minggu nah ini sabtu dan minggu ingat kata benda saja ya bukan kata kerja kalau kata kerja nanti ada pembelasan pembahasan tersendiri pada bab 14 ya bank liburnya hari sabtu dan minggu berarti ginko no yasumi wa doyobi to nichiobi desu ya hari libur bank adalah sabtu dan minggu ginko no yasumi wa doyobi to nichiobi desu saya belajar hari senin dan selasa patashi wa kechiobi to kayobi ni benkyo shimasu tolong ramen dan udon ramen to udon o kudasai maksudnya kalimat ini adalah ketika memesan ramen atau udon di dalam restoran ya itu penjelasan mengenai partikel to kita lanjut ke rumus selanjutnya partikel ne ya disini kalimat lalu partikel ne partikel ne ini adalah partikel akhiran minasang ya bersama dengan partikel yo dan partikel lainnya partikel ne digunakan di akhir kalimat fungsinya untuk yang pertama ya minasang menekankan perasaan simpati kepada lawan bicara yang kedua mengharapkan persetujuan lawan bicara ya semasing ini bicara jadi untuk mengkonfirmasi ya kita lihat contoh kalimatnya setiap hari saya belajar sampai jam 10 watashi wa mainichi jujimade benkyo shimasu lalu ditanggapi berat ya tayeng desne nah disini ada tayeng desne ya bahwa kita dengan menambahkan partikel ini kita itu menunjukkan simpati kepada lawan bicara tersebut bahwa apa yang lawan bicara lakukan itu sesuatu hal yang berat dan kita bersimpati kepada hal tersebut tayeng desne nomor telepon saudara yamada 871 6813 yamada sang no denwa banggoa hachi nana ichi no roku hachi ichi sang des ya nah dijawab hachi nana roku no hachi nana roku no roku hachi ichi sang desne maksudnya ini untuk mengkonfirmasi lagi untuk menyetujui apakah sudah benar atau belum begitu minasang ya jadi penjelasan mengenai partikel ne nah selanjutnya kita masuk latihan pola kalimat di bab 4 ini kalau latihannya sudah selesai bahkan penjelasan pada video kali ini sudah selesai minasang ya kita lihat ini adalah jam buatan swiss ya ini termasuk mencakup latihan dari bab 1 sampai bab 4 ya ini adalah jam buatan swiss kore wa swissu no tokei desu ini adalah jam buatan swiss sekarang jam 7 pagi 30 pagi ima gozeng shichiji hang desu saya kemarin belajar saya tiap pagi bangun pada jam 6 jawabannya wata siwa mai asa rogu jini okimasu bang buka dari jam berapa jawabannya ginko wa nanji kara desu ka ginko nanji kara nanji kara itu dari jam berapa ginko wa nanji kara desu ka dan untuk kalimat disini ada kata-kata buka ini hanya untuk menambahkan bahasa indonesianya maksudnya bang dari jam berapa seperti itu ya tapi diterjemahkan bang buka dari jam berapa kita lihat apakah kemarin belajar kino benkyo shimastaka tidak kemarin tidak belajar saya libur hari sabtu dan minggu saya belajar dari jam 8 sampai jam 12 jawabannya wata siwa hachi jikara junijimade benkyo shimas kemarin saya bekerja sampai jam 10 jawabannya wata siwa wata siwa kino jujimade hatarakimasta sekian pembahasan hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share untuk mendukung channel saya arigatou gozaimasu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dukung satu menit gitu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh